Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah di kesempatan kali ini Si Raye Si PC kita Ini dalam keadaan kurang sehat Dia Kalau dari penilaian saya Dia diserang pelin Salicyl virus Nah disini dia udah gak mau makan Matanya belekan terus Udah keluar cairan dari mulutnya Cairan juga bau Biasanya dia gak belekan Biasanya dia gak belekan Kali ini udah belekan merah Belekannya Ini tadi udah agak kita lap Udah merah udah bertumpuk Sama udah keluar cairan di mulutnya Dan bau cairannya Itu Menunjukkan salah satu ciri-ciri Kucing terserang salicyl virus Nah Untuk kali ini Saya mau bagi tips juga Buat teman-teman Yang kucingnya mengalami Kejadian yang sama Seperti serayu Yang terserang salicyl virus Saya mau bagi tips Bagaimana cara menanganinya Karena Sebelumnya Pada dasarnya Pelin itu tidak ada obat Salicyl virus itu tidak ada obat Jadi Apa yang harus kita lakukan Jika memang gak ada obat Gak ada obat secara langsung Misalnya Dia terkena salicyl virus Langsung ada obat minum Ataupun obat suntik Untuk Nyembuhkan Virus salicyl virus itu Gak ada yang seperti itu Beda dengan orang sakit kepala Sakit kepala Minum obat sakit kepala Langsung sembuh Sakit kepalanya kan gitu Tapi kalau untuk salicyl Gak ada obat khusus Untuk Salicyl virus Jadi yang harus kita lakukan Untuk mengobati Kucing yang diserang salicyl virus Ataupun kucing yang diserang Pelin lainnya Yang bisa kita lakukan Untuk Melawan virus itu Untuk mengobati kucing Dari virus itu Yaitu yang pertama Imun si kucingnya Itu yang utama Kemudian Imun tambahan dari kita Imun tambahan dari kita Kita harus berikan dia suplemen Antibiotik Sulang makanan Itu harus dilakukan Dan sulang air sebanyak mungkin Itu yang harus kita lakukan Nah sekarang si Rayu Udah kita taruh makanan yang recovery Jadi untuk kucing yang Dalam keadaan ngedrop Baik terserang felin Baik demam Baik kurang sehat dalam kondisi apapun Baik sesudah Pemulihan Baik dalam perawatan Usai Operasi Itu bagus diberikan Yang khusus untuk imun Si kucingnya Seperti NB recovery ini Yang bagus untuk imun Si kucing Kemudian Saya udah kasih nih Recovery nya Recovery di mangkuk Dan juga Makanan yang paling disukai Sama si Rayu Itu Ayam rebus Rebusan ayam dia Gak mau Makanan recovery Dia gak mau Makanan dry food Juga gak mau Vitamin gak mau Semua dia gak mau Ini kejadiannya Baru tadi malam Jadi tadi malam Jam 1 malam Saya masuk ke ruangan kucing Saya kasih kucing Ayam rebusan Biasanya Si Rayu Yang paling duluan Datang Menyambut Mau makan Ayam tersebut Akan tetapi Tadi malam Si Rayu Gak ada respon Dia waktu saya masuk ke ruang kucing Saya taruh ayam Yang lain pada makan Dia sendiri Gak mau makan Malah menyudut Habis menyudut Saya angkat si Rayu Taruh ke ayam Si Rayu Cuman cium-cium ayamnya Dan gak mau makan ayamnya Nah disitu Saya berpikiran Oh ini si Rayu Kurang sehat Nah disaat kurang sehat Saya kasihkan antibiotik Sama sulang sedikit Makanan dari malam Dan si Rayu Lumayan melawan Terus saya biarin dulu Gak bisa kita paksain langsung Paginya Pagi ini Saya bangun tadi Mata dia udah belekan semua Mulutnya udah keluar Cairan Nah disitu Saya udah lumayan panik Jadi tindakan yang sekarang Yang harus dilakukan Karena dia gak mau makan Makanan Dengan sendirinya Jadi harus kita sulang Makanan Untuk si Rayu Jadi Makanannya kita campur Dengan air Si Rayu Jadi makanannya kita campur Dengan air Kemudian kita Sulang ke si Rayu Nah kita Ambil air Campurkan ke makanan Yang recovery Karena makanan recovery Udah lembut Jadi tinggal kita Halusin begini aja Tinggal kita halusin Ini masih kurang airnya Kita tambah lagi airnya Supaya enak Nanti kita Ambil pakai sped Nah dengan cara Nah dengan cara kayak gini Kita sulang makanan ini Untuk si kucing yang dalam keadaan Kurang sehat Ini udah membantu air Karena udah ada zat airnya disini Sudah ada makanan Akan tetapi untuk air Kapan ada waktu Sulang aja Sebanyak mungkin Karena air juga sangat dibutuhkan Kalau teman-teman Kucing dalam keadaan kurang sehat Apapun penyakitnya Apalagi Valin kayak gini Salisil kayak gini Kalau gak disulang makanan itu Kucingnya gak akan tertolong Untuk antibiotik Teman-teman bisa dapatkan Di dokter hewan Jangan-jangan suka bereksperimen Untuk antibiotik Karena Gak semua antibiotik Bisa digunakan Untuk kucing Nah sekarang kita Sulang untuk sirah yuk Lumayan melawan Ayo Ayo Karena memang gak mau makan Untuk nelen Nelen-nelennya agak susah ya Ayo Ayo Ini karena cepat penanganan ya Jadi tadi malam kita ketahui Dia lesu gak mau makan Pagi-pagi bisa langsung Ngetrop kayak gini Dan langsung kita ambil tindakan Yang lebih lanjut Jadi masih lumayan kuat si rayunya Kalau udah tidur kepala kebawah Itu udah parah Cuman udah lemes Si rayunya udah lemes Yang harus kita lakukan Tetap berusaha aja Nah kita sepetkan makanan Nah kita sepetkan makanan Walaupun si kucing yang ngelawan Tetap harus kita sepetkan makanan Berusaha pelan-pelan Karena kalau gak ada Makanan Kalau kucingnya sama sekali Gak ada makanan Gak ada asupan dalam tubuh dia Itu bakal bikin dia makin ngetrop Saya tegaskan sekali lagi Ini kalau kucing dalam keadaan kurang sehat Seperti ini Dalam keadaan lagi diserang virus Itu jangan pernah mandikan kucingnya Jangan mandikan kucingnya Yang dalam keadaan tidak sehat Yang dalam keadaan diserang sama virus Kemudian teman-teman bisa memberikan Suplemen untuk kucingnya Boleh berikan notiflus gel Boleh berikan madu Boleh berikan air kelapa Untuk air mineral diganti dengan air kelapa Lumayan bagus Bisa dikasih VCO juga Dan untuk antibiotiknya Teman-teman harus Minta sama dokter hewan Dan alangkah lebih baik lagi Kalau kucingnya di Dibawa ke tempat dokter hewan juga Karena di tempat dokter hewan Nanti bisa disuntikkan vitamin Dan juga stamina untuk si kucingnya Jadi ini langkah-langkah Yang harus teman-teman lakukan Kalau memang Jarak ke tempat dokter hewan itu jauh Dan Untuk penanganan pertama Sebelum membawa ke tempat dokter hewan Karena pada dasarnya Dokter hewan hanya bisa memberikan Antibiotik Vitamin dan juga stamina Untuk si kucingnya Lebih lanjut Itu enggak Enggak ada obat Seperti saya bilang tadi Enggak ada obat Untuk dapat menyembuhin Salisil virus gitu Kalau obat demam ada Kalau obat demam Sama dokter ada Demam dikasih obat demam Demamnya sembuh Jadi kalau kucing teman-teman Melawan Lebih melawan dari sirayu Itu tetap harus disepetkan makanan Kalau ada selah Langsung dimasukin ke dalam mulut Langsung disepetkan ke mulutnya Jangan asyik berpikiran Kucing yang melawan Enggak mau disepet makan Dan enggak disepet makan Jangan Jangan ada rasa Mau nunda-nunda Untuk beri makan Nunda-nunda Kasih Vitamin Karena memang Kalau kucing dalam keadaan seperti ini Ini harus ber Diperhatikan khusus gitu Ini kita kasih makan Mungkin enggak bisa banyak kali Kita kasih makan Yang penting kita udah kasih makan Ini saya contohin aja Karena sirayu ngelawan Kalau bukan ngelawan Kucingnya enggak ngelawan Bangsa enggak ngelawan Tinggal kita pegang disini Kita masukin ke apa Langsung mau Karena sirayu ngelawan Jadi agak susah Untuk semprot Makanannya harus Harus cepet Kayak gini Karena susah nelen Jadi makanannya keluar Tapi setidaknya Sedikit pasti masuk Kalau kucingnya muntah Jangan karena kucing muntah Kita cepet makanan Habis kita cepet makanan Makanannya dimuntahin lagi Sama si kucingnya Jangan Jangan berpikiran Alah ngapain disepet makanan Toh dimuntahin lagi Jangan Tetap harus disepet Walaupun sedikit Tetap harus disepet Kalau dimuntahin Kelang berapa jam nanti Disepet lagi makanan Dan buat teman-teman Yang memang kucingnya Lebih dari satu ekor Yang kucingnya banyak Jika memang kucingnya Dalam keadaan Terserang Salah satu Diserang sama Salisil virus Ataupun velin yang lainnya Itu kucingnya Harus dipisahin Jangan digabung lagi Sama kucing yang lain Jangan digabung lagi Dengan kucing yang lain Karena bisa-bisa Yang lain Terinfeksi juga Jadi kalau udah Udah terserang Virus semua Kucingnya Kan Repot Stress Pemiliknya Nggak bisa tidur Nggak bisa makan Pemiliknya juga Asik mikirin kucingnya Jadi untuk kucing yang Diserang Virus Itu harus dipisahin Dari kawan-kawannya Contoh seperti Si Raya ini Memang dia sedih Tapi Ini demi kebaikan Dia juga Jadi untuk makan Ini Saya sepet lagi Dan untuk Makanan Udah kita Udahan dulu Kita udahan dulu Nanti kita lanjut lagi Sekarang kita berikan Sekarang kita berikan Antibiotik Dan saya Menambahkan Virgin coconut oil Untuk si kucing Untuk ini Saya kasih Cuma 0,5 cc Ayo Untuk ini Saya cuma kasih 0,5 cc Ayo Ayo Sama antibiotiknya Kalau antibiotik Kita bisa berikan 1 cc Nah untuk teman-teman Jangan Jangan langsung Memberikan antibiotik Manusia Untuk hewan Untuk kucingnya Untuk antibiotik Baik Dicari Ataupun dibeli Di tempat Doktor hewan Ayo 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 Nah kurang lebih Seperti itu penanganannya Itu dilakukan Sehari Empat kali pagi Siang Sore dan malam Itu dilakukan rutin Sehari empat kali Sedangkan untuk air Untuk air Itu teman-teman Bisa berikan Kapan teman-teman Ada waktu Kapan ada waktu Selang waktu Langsung Sepetkan air Untuk si kucingnya Secara ini Lumayan ngelawan Ngelawan yang pertama Karena dia itu Nggak mau ada Benda masuk Kedalam mulut dia Nggak mau ada Masuk air ke mulut dia Nggak mau masuk Makanan Ataupun vitamin Ataupun Antibiotik Karena memang Dia lagi kurang sehat Di saluran Pernafasannya Di tenggorokannya Itu Untuk nelen aja Susah Jadi dia Nggak terima Kita sulang air Dan selanjutnya Ini Dalam kondisi Seperti ini Kondisi Seperti ini Teman-teman Kalau memang Kucingnya terlalu Jorok Teman-teman Boleh bersihkan Matanya Menggunakan Air hangat Dan tisu kering Sekarang kita bersihkan Mata si Rayu Bersih itu juga Sangat penting Ini cepat Tenggap ya Karena cepat Kita lihat Ini air hangat Karena si Rayu Dalam kondisi Kurang sehat Langsung kita Ambil tindakan Kalau kita Biarin Satu hari Mungkin dia Nanti Sorry Bukan satu hari Mungkin beberapa jam Nanti sorry Kalau gak kita Handle cepat Mungkin Dia udah Udah lebih lemes Dari ini Kalau gak kita Apa namanya Kalau gak kita Ambil tindakan langsung Kalau gak kita Sulang makanan Gak kita sulang air Ini sebelumnya Sebelum saya buat video ini Ini kan sekitar jam 12 Sekitar jam 12 Tadi pagi Udah saya sulang juga Makanan sama Minum Makanya si Rayu Gak terlalu Ngedrop juga Lagi Nah Kita bersihkan matanya Jadi kalau bersih matanya Kita pun Seger Lihatnya kan Ini Bulunya udah mulai Rontok Karena dia kurang sehat Pada dasarnya Mereka gak Rontok bulunya Bukan gak rontok Rontoknya gak parah Agar tetapi Semenjak sakit Baru satu hari sakitnya Langsung rontok parah Bulunya Bismillah Kita Kita berusaha Bismillah aja Semoga Semoga Si Rayu Sehat Tertolong Dan gak Gak sakit-sakit lagi Dan buat teman-teman yang Yang punya pengalaman yang sama Yang kucingnya juga diserang virus salisil Ataupun virus lainnya Nah teman-teman boleh Boleh kok ceritakan Di bawah kolom komentar Gimana pengalaman penanganan kucing yang diserang virus Apa yang dilakukan Tertolong atau enggak Kadang nanti bisa jadi Buat ilmu yang lainnya Yang belum pernah mengalami Gitu baca komen Mana tahu bisa menjadi ilmu buat mereka Jadi kita lap dulu Ini pada dasarnya Si Rayu ini gak belek Kan matanya Seperti kawan-kawannya Gak ada yang belek Kan matanya Ini karena kurang sehat Mata-matanya juga kurang sehat Dan udah merah matanya Ini matanya udah merah Ini teman-teman bisa lihat Matanya udah merah kali Kesian lihat ya Ini matanya merah kali Ini karena demam Demam tapi gak terlalu tinggi demamnya Ini keluar cairan juga Kayak tadi kan Di mulutnya Cairan ini lumayan bau Baunya kayak bau busuk Nah Udah lumayan bersih Cuman untuk ini ya Gak bisa kita bersihkan Lebih detail Lebih bersih Karena memang Si Rayu gak bisa kita mandikan Nampak matanya sayu Matanya sayu Ciri-cirinya matanya sayu Gimana sipit ya Matanya sipit Gak open Matanya gak open Kucingnya gak mau makan Kucing lebih menyendiri Dan kalau di tempat kita Ada tempat yang memang bisa dia sembunyi Dia memilih tempat yang bisa dia sembunyi Itu tanda-tanda kucing yang kurang sehat Dia cium-cium ayam Tapi gak mau makan Karena dia doyan kali ayam Cuman cium aja Yang gak mau makan Karena kenapa daya Daya ingin makannya itu hilang Karena kenapa Sakit kerokongannya Sama kayak kita dalam keadaan Kurang sehat Mau makan itu gak mau Ada bayangan gak ketelen Itu yang dialami sama si Rayu Kalau kita manusia ada pikiran Kita ada pikiran Kalau kita gak makan sedikit Kita akan ngedrop Nah untuk kucing Dia gak ada pikiran Di saat dia Kondisi dia gak mau makan Ada bermasalah di lehernya Sampai-sampai liur aja Susah dia telan Yaudah dia gak mau makan Milih gak mau makan Karena kalau dia makan ini Lehernya atau korokannya akan sakit Jadi dia lebih milih gak makan Gak ada yang sped makanan Gak ada yang bantu berikan makanan Gak ada yang bantu berikan Suplemen Gak ada yang bantu berikan antibiotik Ya pasti kucingnya gak tertolong Jadi langkah yang saya bilang tadi Yang paling pertama Jika kucing dalam keadaan Kurang sehat seperti si Rayu Yang terserang felin Itu langsung dipisahkan Dengan saudara-saudaranya Diberikan tempat asing Dan diperhatikan Tapi tempatnya yang nyaman ya Bukan di luar rumah Tetap dalam rumah Harus tempatnya nyaman Kemudian diberikan Makanan Antibiotik Suplemen Itu sehari 4 kali Pagi Siang Sorry dan malam Nah buat antibiotik Teman-teman bisa dapatkan Di tempat dokter hewan Jangan sembarangan memberikan Antibiotik untuk kucing Untuk makanan Teman-teman boleh memberikan Makanan Yang apa yang dia makan Sama dia Contoh Kucingnya Makanan Makanan kering A Nah makanan Kering A itu Direndam pakai Rahangat Kemudian dihancurin Kayak bubur Baru disulang ke kucingnya Kalau memang mau Lebih bagus Teman-teman boleh berikan Ini dia NB recovery NB recovery ini Ini bagus untuk imun Atau boleh juga Kasih yang recovery Dari RC Ataupun dari heal Itu boleh juga Bagus juga Untuk si kucing Nah untuk Suplemen tambahan Teman-teman boleh berikan Nutipus gel Bisa berikan VCO VCO ini bisa juga Untuk Suplemen Dan bisa juga Untuk mengobati Bisa berikan Madu Bisa Berikan air Kelapa muda Pengganti ion Pengganti air mineral Dengan Beberapa Beberapa Yang saya sebut tadi Jika teman-teman Lakukan dengan baik Itu pasti Kucingnya akan tertolong Karena dengan begitu Imun si kucing Akan meningkat Di saat imun kucing Meningkat Kucingnya akan Sembuh Tapi jika Kucingnya Nggak di Support Seperti saya bilang tadi Itu bisa-bisa Dia nggak tertolong Kalau mau dibawa Ketempat dokter hewan Itu solusi Paling tepat juga Karena nanti Di tempat dokter hewan Kucing bisa Disuntik vitamin Disuntik stamina Diberikan antibiotik Minum Dan akan dijelaskan Lagi sama dokter hewan Bagaimana cara Menangani Kucingnya di rumah Oke Yang ada pengalaman Seperti Kita ini Seperti Pengalaman Si Rayu Teman-teman Boleh Boleh Buat Cerita di bawah Bagaimana cara Teman-teman Menangani Kucing teman-teman Yang dalam kondisi Terserang virus Apa penanganannya Dan bagaimana hasilnya Tertolong atau enggak Silahkan Diutarakan Di bawah kolom komentar Dan saya harap Semoga si Rayu Dalam keadaan sehat Cepat Sehatnya Dan Tertolong Karena kalau dia Nggak tertolong Saya sangat stres Dan juga Sangat-sangat Sedih Bismillah Semoga si Rayu Sehat Dan semoga Kucing teman-teman Yang lain juga Dalam keadaan sehat Nggak ada Yang sakit Kalaupun sakit Segera diberikan Kesembuhan Oke Semoga video ini Bermanfaat Buat teman-teman Dan video ini Saya sarankan Buat teman-teman Simpan di favorit Simpan di favorit Atau dinonton nanti Karena suatu saat Teman-teman Pasti membutuhkan Video ini Di saat Kucing teman-teman Dalam keadaan tidak Sehat Ataupun kurang sehat Ataupun lagi Diserang virus Oke Sampai disini saja Videonya Semoga bermanfaat Jangan lupa Di like Share Dan subscribe Channel Opet Love Cat Channel ini Jika video ini Bermanfaat Dan saya nanti Akan Mengupdate Perkembangan Si Rayunya Oke Sampai bermanfaat Di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai Luke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.